selamat menikmati ada putri yang akan melaporkan kondisi terkini di Nuart benar putri selamat siang putri Halo selamat siang Ginan boleh putri diceritakan sedang berada di mana untuk saat ini putri baik tribuner saat ini saya sedang berada di galeri Nuart milik Inyoma Nuarta yaitu salah satu seniman yang terlibat dalam mendesain bilah-bilah sayap Garuda yang untuk dikirim ke ibu kota negara Nusantara nah untuk hari ini memang suasananya memang agak berbeda ya dengan galeri biasanya karena hari ini adalah hari perdana dimana bilah sayap Garuda ini akan dikirimkan secara langsung ke IKN Nusantara dan tentunya ini akan menjadi sebuah sejarah nih karena dengan adanya dikirimkannya bilah sayap Garuda ini nantinya berarti IKN istana presiden yang ada di IKN ini akan segera mulai akan segera mulai berlangsung nih pengerjaannya karena kan memang workshopnya untuk pembuatan bilah sayap Garuda ini memang diadakan di Bandung dan untuk di daerah Kalimantan ini memang Pak Nyoman secara khusus membuat workshop yang kedua untuk proses pemasangan bilah sayap Garuda ini begitu Ginan baik untuk rencana keberangkatan sayap Garuda ini diperkirakan berangkat kapan Putri untuk pemberangkatannya memang akan dikerjakan akan dimulai hari ini yaitu tepatnya hari Rabu 30 Agustus 2023 di sini juga saya akan melaporkan di sekeliling Galera New Art ini sudah ada sebentar kita bisa lihat ya ini dari halaman halaman Galera New Art ini memang sudah cukup ramai ya sejak awal di depan juga sudah ada beberapa kontainer tapi kita memang masih belum tahu nih apakah itu memang kontainernya digunakan untuk pengiriman atau tidak tapi yang menariknya lagi di sini kita sudah bisa lihat ya ada Karangan Bunga nah Karangan Bunga ini ini ya usapan selamat nih dari PT Suprindo Group ada PT Post Indonesia terus juga ada PT Katal Desa Logistik dan juga PT Global Sukses Eternum karena hari ini itu adalah perdana pengiriman bilah IKN yang secara khusus bilahnya ini sudah dikerjakan sejak Februari 23 begitu Ginan oke untuk patungnya sendiri akan beresnya itu kapan ya Putri ya apakah mungkin sekarang berarti baru hanya bagian-bagiannya saja ya yang akan mungkin dikirimkan ke IKN ya iya betul sekali Ginan untuk pengirimannya itu memang tidak dalam berbentuk patung tetapi dalam bentuk bilah selongsong yang nantinya akan didesain jadi seperti jumlah bilahnya ini memang cukup banyak dan nanti akan dibentuk lagi dibentuk sehingga bilah-bilah tersebut membentuk kayak Garuda begitu Ginan nanti kita bisa lihat ya ini ada contohnya di dalam galeri kita bisa lihat juga ke dalam nah ini adalah galeri Nyoman Wartani yang ada di Jalan Satra Duta nah ini nih di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh bilah-bilahnya yang tadi saya jelaskan nah ini kita bisa lihat ya bentuknya seperti ini nanti still akhirnya ini untuk ininya ya bentuk contohnya nanti kalau misalnya sudah jadi seperti ini di IKN ya Putri ya iya betul sekali dan ini kan kita bisa lihat ya dari sini tuh ada bagian kayak sekak-sekak nah itu tuh yang disebut dengan bilah jadi bayangkan ya emang untuk bilahnya ini ukurannya tuh memang besar banget yaitu sekitar bobotnya 0,3 ton dan ini akan dikirim ke IKN jadi memang butuh proses yang sangat panjang nih proses pengirimannya meskipun hari ini dikirim belum tentu dalam seminggu bisa beres ya untuk proses pengirimannya jadi untuk rencana pengiriman ini menggunakan kargo kapal ya Putri ya nah untuk proses pengirimannya itu apa kontainer ya Tribun Jabari sempat berbincang nih sekitar bulan lalu sama Pak Nyoman untuk pengirimannya memang menggunakan kontainer tapi untuk update berapa jumlah kontainer ini kita masih akan cari tahu lagi karena setelah ini kita baru akan bisa ngobrol dan ngawancara bersama dengan Pak Nyoman bisa dilihat ini ini untuk nanti kalau sudah jadi di IKN seperti ini modelnya Putri ya ada ada artinya ya Putri ya untuk untuk Garuda ini mungkin ada berapa jumlah sekatnya seperti itu tadi mungkin sudah diceritakan beratnya sekitar 0, berapa tadi Putri beratnya ada 0,3 ton dan ini tuh dan saya Patung Garuda ini proses pembuatan bilah ini ada 4.854 bilah gini jadi memang butuh proses yang sangat panjang ya ini kita bisa dilihat ini kita membutuhkan 4.854 bilah dengan berat 1 bilahnya itu adalah 0,3 ton dan dari hasil wawancara bersama Pak Nyoman pada saat itu menyebutkan bahwa totalnya ini dari 4.854 bilah total beratnya 1.456 ton yang setara dengan 290 gajah berat juga berarti ya untuk berat dari bilah-bilah ini Putri ya nanti kalau ada bocoran nanti untuk disana di IKN sendiri kira-kira untuk bisa menjadi bentuk seperti ini butuh berapa waktu lama lagi nih Putri untuk bisa seperti ini jadi disusun nanti mohon maaf bagaimana gini nanti kalau dikirim dari Bandung ini berbentuk bilah-bilah ya masih potongan-potongan jadi jadi seperti ini nanti kalau disusun disana di IKN sendiri butuh waktu berapa lama lagi nih untuk bisa menjadi seperti ini nah itu memang kita akan update lagi akan berapa lama lagi tapi menurut Pak Nyoman untuk proses pemasangannya akan jauh lebih tidak memakan waktu ya daripada proses pembuatannya karena memang proses pembuatannya ini harus menggunakan bahan logam kuningan nih kita bisa dilihat ya bahannya itu untuk pembuatan bilah ini terbuat dari bahan logam kuningan nah nantinya ya di bahan logam kuningan ini nasi bilah ini akan menjadi kulit luar bangunan istana presiden nantinya jadi ini kan bilah sayap garuda nih nah untuk dibawah kulit bagian luarnya ini adalah akan ada istana presiden jadi memang sangat menonjol sekali nih sayap garuda nanti yang ada di IKN jadi lebih lebih berwarna lagi Putri mungkin ya lebih berbentuk lagi di aslinya gitu ya Putri ya oke Putri ini untuk pembuatan sendiri dari Garuda ini apakah di sini atau ada workshopnya lagi Putri? baik untuk pembuatan workshopnya memang masih ada di area New Art Gallery tetapi memang kita harus membutuhkan waktu ke bawah ya ke area bawah sekitar 500 meter memang tidak cukup jauh namun untuk menuju area workshop memang harus terdapat izin khusus ya karena itu memang area pengerjaan dan tidak bisa sembarangan orang untuk masuk ke area bilah-bilah pembuatan bilah tersebut nah oke Ginan ini juga di area New Art selain banyak pengunjung kita bisa lihat nih sudah ada para penari yang nantinya mereka akan ikut kelebrasi pengiriman satu bilah IKN ini oke untuk acaranya sendiri jam berapa Putri? pelepasannya untuk untuk informasi yang kami dapat acaranya akan berlangsung pada pukul 3 sore tapi mungkin akan agak sedikit molar ya waktunya oke ada apa saja nih di rangkaian acara pelepasan ini Putri di New Art? nah untuk proses acaranya memang nanti bakal ada ceremonial khusus seperti nah ini akan ada karyan tradisional terus juga sudah banyak akan ada kegiatan lainnya tetapi memang informasinya memang ini agak tertutup ya jadi kita masih belum tahu untuk acara ceremonialnya itu seperti apa jadi kita masih menunggu nih masih menunggu kepastian nanti kegiatannya itu barang seperti apa sih jadi untuk para tribuners nanti yang masih nonton live-nya Tribun Jabar cek aja akan seperti apa nih keseruan acara dari pengiriman Bilah Hayat Garuda IKN ini berarti nanti Putri akan melomporkan secara langsung ya Putri ya untuk kegiatan acara pelepasan Bilah Garuda ini ya Sayap Garuda ya Putri iya betul sekali Ginan oh iya saya juga ini nih Ginan ada informasi tentang keunikan dari bahan Bilah Hayat Garuda ini tadi kan saya menyebutkan kalau bahannya ini terbuat dari logam kuningan tapi yang menariknya adalah logam kuningan ini adalah tahan tahan akan sinar matahari nih jadi tahan akan karan dimana biasanya kan kalau berkara tuh akan berubah menjadi kuning ya tapi menariknya dari logam kuningan ini yang sudah diproses secara khusus nih sama Panyoman nanti tuh jika bersarat warnanya akan berubah menjadi patina atau hijau seperti ini ini tuh ini ya sebagai ciri khasnya Panyoman seperti patung yang ada disini jadi ketika berkaratus maklil lama justru warna materialnya itu akan berubah menjadi hijau dan justru kehitaman dan jadinya malah lebih lebih artistik gitu ya lebih bagus ya lebih terbentuk gitu ya dan hasil karya dari Nyongma sendiri ini menjadi lebih terlihat lebih indah gitu Putri ya iya betul sekali Putri mungkin ini Tribunus yang sedang menonton live report siang hari ini penasaran nih ini untuk pembuatan dari Garuda ini sendiri tuh membutuhkan biaya berapa Putri ini? oke untuk biayanya memang tidak dijelaskan ya sebelumnya kita memang sepertinya jumlah biayanya baik Putri dan pembiayaannya masih belum ya bagaimana? Putri maaf sepertinya untuk audio dari Putri sedikit ada oke Putri oke Putri ya tadi terputus Putri terakhir mengenai Putri mendengarkan suara saya Putri ya Gingan oke tadi sempat terputus di mengenai biaya produksi ya Putri bisa diulang nah untuk biaya produksinya kita memang belum tahu ya update biayanya berapa karena ketika kemarin melancara juga Bapak Asuman menyebutkan untuk biayanya memang ada di pihak lain beliau hanya membuat desainnya saja seperti itu Gingan oke baik baik Putri ada pejabat daerah mungkin yang akan hadir di pelepasan bila-bila sayap Garuda pada sore hari ini di sana nah untuk informasi itu juga masih dalam konfirmasi ya karena sampai pukul menjelang pukul 3 ini masih belum banyak tamu yang datang jadi kemungkinan akan akan mundur acaranya dan untuk informasi update-nya tentu nanti kami akan informasikan dan kembali di live Facebook Tribun Java Baik Putri ini saya sebagai orang Bandung mungkin sedikit malu nih karena saya belum pernah nih untuk ke New Art punya Panyoman ini mungkin kira-kira Putri bisa ajak saya dan Tribunus yang mungkin belum pernah kesana melihat sekitar-sekitar dari New Art ini ada apa aja di sana mulai sih disini tuh ada semua yang ada di New Art Gallery ini semua ngasih rancangan panel ya dan ini mengasih banget ada patung Soekarno oke ini tuh ada dua lantai dua lantai dan disini juga ada hasil ada cukup banyak hasil karyanya dan sebenernya ini memang dibuka untuk umum dan siapapun bisa masuk ke galeri New Art ini jadi kadang-kadang kan ada yang ini ya bingung nih gimana sebenernya gampang banget kalian bisa tinggal masuk aja terus bisa tinggal beli tiket dan untuk tiketingnya nanti akan ada di ruang rata dan untuk informasi selanjutnya akan bisa kalian dapatkan informasi tiketnya tapi yang jelas tiketnya tidak lebih dari 50 ribu masih terjangkau Putri ya untuk bisa melihat-lihat hasil karya dari Panyoman di New Art ya untuk Panyoman sendiri dari tadi mungkin tidak terlihat apa mungkin sedang persiapan Putri menuju opening dari pelepasan bila-bila sayap Garuda ya betul sekali jadi ini nih yang masih dalam mode persiapan ya masih belum banyak tamu yang datang cuma masih yang datang masih kebanyakan tuh wisatawan aja yang memang sengaja datang untuk melihat-lihat hasil karya di New Art ini Baik, jadi untuk sekarang mungkin yang saya lihat sekarang kondisi disana sudah terlihat beberapa orang yang hadir disana mungkin dari teman-teman media juga Putri ya sudah hadir disana ya Ya betul sekali karena ini memang momen yang sangat berkejarah dan tentunya harus diabadikan juga nih semua teman-teman media yang datang Baik, untuk durasi acara sendiri berapa lama nih Putri ini untuk pelepasan bila-bila sayap Garuda ini? Nah untuk kegiatan acara ini memang belum ada info terkait nih tentang acara seperti apa atau akan datang siapa aja memang masih dalam sehat konfirmasi untuk sampai saat ini jadi saya akan melaporkannya kembali di live Facebook Baik, Putri terima kasih banyak sudah melaporkan secara langsung dari New Art Skuptur Part Bandung hasil karya dari Pak Nyoman yang melaporkan secara langsung detik-detik untuk pelepasan bila-bila sayap Garuda terima kasih banyak Putri dan bertugas kembali Selamat siang Putri Siang Baik, Tribunus itu dia laporan secara langsung dari Putri di New Art yang berada di Setra Duta mengenai pelepasan bila-bila sayap Garuda yang rencananya pada sore hari ini akan diluncurkan mungkin buat Tribunus semua yang ingin menyaksikan lebih dalam lagi ingin memantau secara langsung bisa menyaksikan live Facebook yang akan disiarkan kurang lebih sesaat lagi yang akan dilakukan secara langsung oleh Putri Baik, itu dia Live Report edisi hari ini edisi Rabu 30 Agustus 2023 Terima kasih sudah menyaksikan Live Report siang hari ini Saya Gino Jendograha Sampai jumpa lagi di program selanjutnya Selamat siang Tribuners yang terakhir Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.